Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Akhir jaman nanti keluarlah sosok makhluk yang menyebarkan fitnah bagi seluruh manusia bernama Dajjal Bahkan dia mengaku Tuhan dengan segala ilusi yang dibuatnya untuk mengajak manusia ikut kepadanya Nama Dajjal berarti pembohong Kelak di akhir jaman dia akan menyebarkan fitnah, kebohongan, mengaku nabi, mengaku Tuhan dengan segala sihir dan tipu daya Berikut sejarah asal-usul Dajjal akan dibahas tuntas pada video kali ini Simak terus sampai akhir Diceritakan Dajjal lahir dari keluarga penyembah patung sapi betina di jaman setelah Syam dan Nuh Ia dilahirkan di wilayah sekitar Palestina dekat daerah Sodom dan Gomarroh umat kaum Nabilud Sementara ayah dan ibu Dajjal dilahirkan dari hasil perjinahan antara mahram atau sedara Ada pun ciri-ciri ayah Dajjal yaitu berbadan tinggi, gemuk, dan memiliki hidung seperti paruh burung Sedangkan ibunya berbadan gemuk, kedua tangannya panjang dan memiliki payudara Mereka keturunan Yahuzah atau Yahudi yang telah menikah selama 30 tahun Tetapi tidak dikaruniai seorang anak Dulu mereka menyembah patung sapi betina Patung ini bukan patung biasa Melainkan setan yang menyerupai patung sapi betina Oleh karenanya Mereka menganggap patung sapi tersebut seperti Tuhan untuk mengabulkan permintaannya Bahkan setiap harinya mereka selalu melakukan sesembahan Dengan menjembeli hewan dan meminum khomar yang dipersembahkan kepada syetan yang menyerupai patung tersebut Pada suatu malam Pasangan suami istri tersebut mendengar suara dari patung sapi betina Bahwa ia telah meridoi pasangan suami istri untuk memiliki seorang anak Kemudian mereka menganggap bahwa apa yang disampaikan patung tersebut Adalah sebuah pertanda lahirnya anak lelaki Di tengah mereka yang telah lama ditunggu bertahun-tahun Akhirnya sang istri hamil hasil hubungan mestruasi Sebenarnya keinginan pasangan suami istri Bahkan setan sekaligus tidak mengetahui anak yang dikandung seorang laki-laki atau perempuan Namun tipu dayalah setan yang membuat mereka seolah-olah meyakini Bahwa anak tersebut lahir seorang anak laki-laki Sehingga jin dan setan meminta sesembahar setiap harinya Setelah berbulan-bulan mengandung Lahirlah anak laki-laki bernama Dajjal Yang telah lama mereka idamkan selama 30 tahun Tetapi anak baru lahir tersebut cacat sebelah matanya Bahkan sang bayi selalu tidur siang dan malam Sehingga jarang menghisap air susu ibunya Hal inilah membuat orang tua Dajjal kesusahan dan menderita Ada pun kesialan yang dialami orang tua Dajjal Yaitu meninggalnya sang ibu akibat penyakit keracunan sebab tertahan air susunya Rasulullah SAW bersabda Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan umat manusia Dapat dibuktikan Bahwa dalam manuskrip tersebut tertulis karena anaknya sejak lahir diam saja Dan tidak bergerak dan tidak menangis bagaimana layaknya bayi Maka ibunya tidak dapat menyusuinya Sehingga ibunya terkena penyakit keracunan akibat tertahannya air susu Sehingga menyebabkan kematiannya Sedangkan sang ayah Dia diusir dari desa setelah dia mengakui kesalahannya Sebab tak kuat menahan kurungan dan siksaan di dalam penjara oleh hakim kota Pengakuan tersebut Melihat Dajjal tidur di dekat patung-patung berhala yang dianggap sebagai anak keberuntungan Namun sang hakim menyangkal dan mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah tipu daya dan rekayasa semata Akhirnya Dajjal diambil oleh hakim kota untuk dirawat di dalam istana Namun selang satu sampai dua bulan Wilayah yang ditempati Dajjal mengalami kerusakan sampai luluh lantah Kemudian Allah memerintahkan Jibril untuk menolong Dajjal Lalu meletakkan ia di pulau terpencil yang dikelilingi lautan luas yang dikenal dengan Laut Tiaman Pulau tersebut dihuni hewan mengerikan dan berbulut tebal Hewan tersebut dikenal sebagai Al-Jasasah Hewan yang menemani Dajjal sampai dia dibebaskan dari rantai besar yang memenggelunggunya Pada akhir jaman nanti Hai Jibril, anak itu adalah hambaku Tetapi di akhir jaman ia akan mengaku sebagai Tuhan yang disembah di muka bumi Aku akan mengutus hambaku yang lain untuk menyiksanya Dengan siksaan pedih dan akan membunuhnya pada suatu saat tertentu yang tidak akan diingkari oleh hambaku Orang tersebut adalah seorang nabi Yang diutus pada suatu masa Dan ia menjadi wali tanpa wahyu pada menjelang akhir jaman Hadis riwayat Alim Haidar bin Aribbillah Abdullah bin Salam bin Syar Bahkan dia dari dulu sampai sekarang Dajjal dalam kondisi tidur setiap hari setiap malam layaknya pemilik buha Sampai nanti Allah membebaskan dan mengeluarkan Dajjal ke dunia Untuk menyebarti budaya dan kesyirikan kepada seluruh manusia di muka bumi Sahabat yang beriman Itulah sejarah asal-usul Dajjal Semoga kita semua terhindar dari fitnah Dajjal Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa Dajjal Dari mana tempat keluarnya Kemudian kenapa para nabi takut akan keluar Dajjal Apa fitnahnya Kemudian bagaimana meninggalnya Dan apakah dia termasuk alamat kiamat kecil ataukah besar Maka satu jam lebih ke depan insyaallah kita terangkan Secara ringkas karena juga waktu Dihawatirkan terlalu-larut malam Kalau kita bentangkan dan kita baca semua riwayat-riwayat seputar Dajjal ini Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu bahwa dalam sebuah hadis Tidak ada satupun fitnah Yang lebih besar Perlebihi fitnah Dajjal Fitnah itu bermacam-macam Harta bisa jadi fitnah Kekuasaan bisa jadi fitnah Keluarga bisa menjadi fitnah Bahkan peperangan juga termasuk fitnah Tetapi fitnah-fitnah itu kecil Dibandingkan fitnah Dajjal ini Makanya kenapa Nabi SAW memerintahkan kita Setiap hari Jumat Untuk membaca surah Al-Kahfi Apa alasannya? Surah Al-Kahfi itu Terkandung empat fitnah Yang diceritakan Yang diceritakan Pertama fitnah agama Ketika cerita tentang Ashabul-Kahfi Anak-anak muda Yang kemudian tanpa ada kesepakatan satu dengan yang lain Tiba-tiba mereka Berjumpa dalam sebuah buah Demi menyelamatkan agama mereka Yang kedua fitnah harta Karena dalam surah Al-Kahfi itu ada kisah tentang Sahibul Jannata ini Pemilik dua kebut Yang terfitnah dengan harta Kemudian yang ketiga Fitnah ilmu Ketika bercerita tentang Nabi Musa Yang belajar kepada Khidir Musa terfitnah dengan ilmu Ketika ditanya Wahai Musa Adakah orang yang lebih alim dari kamu? Musa mengatakan tidak ada Dan dia lupa mengucapkan InsyaAllah Akhirnya dia disuruh untuk belajar kepada Khidir Padahal Khidir lebih rendah dibandingkan Musa Kemudian yang keempat Fitnah Kekuasaan Ketika bicara tentang Dhul Qarnay Dan itu kisahnya ada dalam surah Al-Kahfi Berarti kisah-kisah dalam surah Al-Kahfi itu bicara tentang fitnah agama Fitnah harta Fitnah ilmu Dan fitnah kekuasaan Empat-empatnya ada pada Dajjal Ini empat fitnah ini semua ada pada Dajjal Pertama Fitnah agama Dajjal akan memfitnah agama kita Ketika dia datang kepada Al-A'rab Orang-orang Arab badui Kemudian mengatakan kepada mereka Mereka maukah ku hidupkan Ibu bapa kalian Tapi syaratnya engkau harus mengakui aku adalah Rabb kalian Maka tiba-tiba Dajjal pun kemudian menghidupkan Ibu bapa mereka Tiba-tiba ibu bapa mereka mengatakan kepada anak-anaknya Ya bunai Wahai anakku Ikutilah orang ini maksudnya Dajjal Akhirnya orang-orang Arab badui pun Menyembah Dajjal Terfitnah agamanya Lihat Yang kedua fitnah harta Karena kemunculan Dajjal itu Sebelumnya terjadi kekeringan yang luar biasa Tahun pertama Tidak ada hujan Seperti galang Dan Allah juga tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Seperti gabungi Tahun kedua Allah subhanahu wa ta'ala Menahan dua per tiga langit Maka Allah tahan juga dua per tiga bumi Untuk tidak tumbuh-tumbuhan Kemudian tahun yang terakhir yang ketiga Seluruh langit Allah tahan Sehingga semua bumi Allah tahan untuk tidak tumbuh-tumbuh-tumbuhan Mulailah banyak genaparan Banyak hewan-hewan ternak mati Di silah Dajjal datang kepada Orang-orang yang sedang kelaparan itu dengan membawa satu munung roti Siapa yang ingin Mendapatkan makanan Terindah dari kelaparan Tanahnya kembali disuburkan Kemudian ternak-ternaknya kembali digemukkan Maka harus mengakui Dajjal Tuhan Terfitnah dengan harta Akhirnya hanya karena menerima pemberian Dajjal Mereka pun akhirnya mengakui Dajjal lah Tuhan Terfitnah dengan harta Kemudian yang ketiga Terfitnah dengan kekuasaan Sebagaimana Zulqornen menguasai dunia Kemudian juga Sulaiman menguasai dunia Maka Dajjal juga sama Tidak ada satupun bumi Kecuali diinjak Dajjal Walaupun waktunya hanya 40 hari Satu hari seperti setahun Satu hari bagikan satu bulan Satu hari seolah-olah satu Jum'at Satu minggu Dan hari-hari berikutnya Sama dengan hari-hari kalian Selama 40 hari ini Tidak ada satupun tanah Kecuali diinjak Dajjal Dan Dajjal sampai ke daerah Kutub Yang satu harinya sama dengan setahun Sampai ke daerah Kutub Yang satu harinya sama dengan sebulan Sampai ke daerah Kutub Yang satu harinya sampai dengan Satu minggu Dan Dajjal lebih banyak tinggal Di hari-hari yang normal Seperti hari-hari yang kita jalani Tidak ada satupun tempat Dajjal berhasil menguasai bumi Dia berkuasa terhadap bumi ini Kecuali Mekah dan Madinah Dan Masjid Al-Aqsa Serta Masjid Tur Ini empat tempat tidak mungkin Dimasuki Dajjal Mekah dan Masjid Al-Haram Madinah dan Masjid Nabawi Masjid Al-Aqsa Dan Masjid Tur Markasnya kaum muslimin Tempat bersembunyinya Imam Mahdi dan kaum muslimin Dari Kepungan Dajjal Masjid Tur Tetapi selain empat tempat ini Semua diinjak Dajjal Termasuk ke Batam Termasuk ke Batam Termasuk ke Tiban Termasuk ke Tiban Termasuk ke Bengkong sana Mana lagi Semua akan diinjak Dajjal Dan ini fitnah kekuasaan Kemudian yang keempat Fitnah ilmu Karena Kalau orang itu menghadapi Dajjal Dan tidak punya ilmu Maka dipastikan dia akan menjadi pengikut Dajjal Dipastikan Orang-orang jahil akan mengikuti Dajjal Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beresap bagaimana Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seandainya Dajjal keluar Kata Rasul Kalau seandainya Dajjal keluar Kepada kalian Dan aku masih hidup Kata Rasulullah Aku yang akan membunuhnya Tapi kalau Dajjal keluar Kepada kalian Sementara saya Tidak ada lagi Di hadapan kalian Saya sudah meninggal Maka setiap jiwa Harus menghadapi Dajjal Masing-masing Dan tidak ada perlindungan Kecuali perlindungan Allah Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal Kecuali seorang Nabi Ada perang lagi disini Orang Jadi Disini Dajjal Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diancam kalau Dajjal itu keluar Sementara aku hidup Aku yang akan membunuhnya Aku yang akan menghadapinya Dari sini kata para ulama Tidak ada yang bisa menghadapi Dajjal Kecuali memiliki dua perkara Satu iman Yang kedua ilmu Iman dan ilmu Harus ada Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan kalau Dajjal hidup Aku yang akan menghadapinya Kalau sama-sama hidup di zamanku Karena tidak ada yang kuat imannya Tidak ada yang kuat ilmunya Melebihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya terkadang heran Terkadang kalau kita bicara Dajjal Banyak juga yang komentar Macam-macam Imam Mahdi pasti keluar Tahun sekian pasti Dajjal keluar Pertanyaannya sudah disiapkan gak imannya Sudah disiapkan gak ilmunya Jangan-jangan Dajjal keluar Anda pula orang yang pertama kali berada di belakang Dajjal Dajjal itu bukan seperti Fir'aun Dajjal itu bukan seperti Namrud Fir'aun ngaku Tuhan Ngaku Tuhan Namrud Ngaku Tuhan Bukhtun Nasr Ngaku Tuhan Tapi empat raja ini Walaupun ngaku Tuhan Tidak punya kesaktian Mereka berani Memaksa orang untuk menuhankan Hanya karena kekuasaan Dan kekuatan pasukan Kalau tidak mengakui saya Tuhan Kubunuh itu saja Tapi tidak punya keaneh Tidak seperti Dajjal Allah berikan keanehan Walaupun sama-sama tidak memiliki Rububiah Allah Azza wa Jal Tapi Allah mengizinkan kepada Dajjal Seolah-olah Memiliki keanehan-keanehan Dari rububiah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah menghendaki seperti itu Karena sebuah hikmah yang Allah kehendaki Dari situlah para nabi takut dengan fitnah Dajjal ini Bahkan tidak ada satupun nabi yang menginginkan Dajjal itu keluar Pada kaum mereka masing-masing Tidak ada yang mau para nabi itu Jangan sampai Dajjal hidup di zaman nabi itu Kata Nuh Jangan sampai Dajjal keluar di zaman Nabi Musa Kata Musa Semua para nabi takut Kalau Dajjal itu muncul di zaman mereka Dari situlah maka Nabi SAW bersabda Dalam sebuah hadith Kata nabi SAW Tidak ada satupun nabi Sejak zaman Nuh Alihi salatu wassalam Sampai nabi SAW Kecuali semua memperingatkan umatnya akan bahaya Dajjal Para nabi takut Kalau boleh Dajjal itu jangan muncul pada kaum mereka Karena itu akan membahayakan akidah umat-umat mereka Karena digambarkan oleh nabi SAW Setelah meninggalnya Rasulullah Kemudian umat ini semakin jauh Semakin jauh Kata nabi SAW Dalam hadith Anas bin Malik Radiyallahu an Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Tidak ada sebuah zaman yang datang Kecuali setelahnya Pasti lebih buruk daripada sebelumnya Dan ketika umat semakin buruk Ketika umat jauh daripada Al-Quran Umat jauh daripada sunnah Rasulullah Kemudian umat sudah tidak menyebut-nyebut Dajjal lagi Kata nabi SAW Tidak mungkin Dajjal muncul Dajjal keluar Kecuali ketika manusia sudah mulai melupakan siapa Dajjal Ketika para ulama sudah mulai Tidak membicarakan Dajjal di mimbar-mimbar mereka Kata nabi SAW Layak rujud Dajjal Tidak mungkin Dajjal keluar Sampai betul-betul dilupakan manusia Orang sudah tidak kenal Dajjal Tidak pernah diceritakan Tidak pernah didongengkan Bagaimana bahayanya Bagaimana cara menghadapinya Orang sudah tidak kenal Karena Dajjal itu tidak keluar Kecuali ala khifatin minad dini Wakilatin minal ilmi Dajjal tidak mungkin keluar Kecuali ketika manusia mulai meremehkan agama Dan mulai meremehkan ilmu Orang kalau sudah tidak peduli dengan agama Orang kalau sudah tidak peduli lagi dengan ilmu Jarang hadir di majlis ilmu Kemudian berangan-angan Dajjal pasti keluar Kalau penampas saya harus keluar di tahun 2020 2024 ini Seolah-olah dia bisa menghadapi Dajjal Di majlis ilmu saja jarang hadir Ngaji pakai Youtube Sheikh Google Sheikh Youtube Kalau anda ingin menghadapi Dajjal Hadir di majlis ilmu Bukan hanya semangat saja Imam Mahdi pasti keluar Dajjal akan muncul Kita akan hadapi Kita perangi Dajjal Wah kayak iya saja dia Emang siapa anda kan itu Ngaji saja tidak pernah Hadir di majlis ilmu juga tidak pernah Menguatkan ilmu itu bukan hanya cerita Dajjal Hadir di majlis Dajjal saja Anda harus kuatkan bab Tawahid Anda harus kuatkan bab Akidah Anda harus kuatkan bab Manhaj Bab Fiqih Semua harus dipelajari Ilmu itu kan bukan ilmu akhir zaman saja Tapi ilmu itu mencakup seluruh agama Baru kuat ilmunya Baru bisa menghadapi Dajjal Tapi saya sudah tahu ciri-cirinya Ustaz Iya tahu ciri-cirinya Pas ketemu Jangan-jangan anda pula yang pertama Menuhankan Dajjal Karena ada orang diceritakan Dia merasa mampu Melawan Dajjal Dicarinya Dajjal Pas ketemu Kelapak-kelapak dia Ikut Dajjal Makanya Nabi SAW mengatakan Kalau anda berjumpa dengan Dajjal Kemudian Dajjal mulai memperlihatkan keanehannya Membawa air yang sangat putih Yang memancar dari bumi Kemudian membawa api Yang menyala-nyala Kata Nabi SAW Ini karena kasih sayangnya Rasul kepada kita Pejamkan mata Kita disuruh memejamkan mata Kemudian masuklah ke dalam api Yang hakikatnya itu dia air Sebab kalau seandainya kita tidak memejamkan mata Kemudian mata kita melek Tentu kita akan termengaruh Justru masuk ke dalam air Yang hakikatnya itu adalah api Dan kita akan masuk ke dalam neraka Lihat bagaimana Nabi SAW sayang dengan kita Suruh memejamkan mata Ya Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah SWT Bicara Dajjal Dajjal itu tidak mungkin keluar Kecuali Karena Ghabah Yadhibuha Karena sebuah kemarahan Yang disulut Maka dia keluar Di zaman Nabi SAW Abdullah bin Umar RA Yang bersumpah bahwa Ibn Sayyad adalah Dajjal Suatu ketika dia berpapasan dengan Ibn Sayyad yang sudah dewasa Tiba-tiba terjadi Komunikasi Kemudian berserisih pendapat Akhirnya Abdullah bin Umar menampar Ibn Sayyad Kemudian pergi Ibn Sayyad marah Kemudian dia sembunyi di rumah Hafsah Maka kemudian Hafsah pun mengatakan kepada Abdullah bin Umar adiknya Saudaranya Karena sama-sama anak Umar bin Khattab RA Anda mengatakan Wahi Abdullah bin Umar Aku pernah mendengar Rasul bersabda Tidak mungkin Dajjal keluar Kecuali karena ada yang menyulut kemarahannya Dan di akhir zaman Dajjal itu keluar karena terpancing dengan kemarahan terhadap orang Yahudi Karena sebelum terjadi Atau sebelum Dajjal ini keluar Ikhwatu Fiddiq Maka sebelumnya terjadi perang yang sangat dahsyat Yang disebut dengan Malhamatul Qubro Perang yang luar biasa Antara pasukan kaum muslimin Melawan orang-orang Nasrani Yang disebut dengan Malhamatul Qubro Kenapa Malhamah? Kenapa Qubro? Malhamah itu diambil dari kata lahmun Artinya daging Daging yang berhambunan Karena sebagian ulama mengatakan Bahwa perang itu akan terjadi Kembali ke zaman Rasul Kembali ke padang Kembali ke panah Kembali ke tomba Kembali ke kuda Ke unta Ke baju besi Dan yang lainnya Sehingga setiap sabetan-sabetan pedang itu akan Melemparkan daging-daging yang kena sabetan kelahan Maka disebut Malhamah Qubro yang sangat besar Artinya perang yang mahadashya Ya Masyurul muslimin yang dimuliakan Padahal sebelumnya Antara kaum muslimin dengan orang Nasrani ini Berdamai Untuk memerangi musuh-musuh di belakang mereka Tapi kemudian setelah musuh itu dikalahkan Tiba-tiba orang Nasrani Mereka berkhianat Kemudian mengatakan Salib telah menang Salib telah menang Maka marah orang Islam dan mengatakan Allah yang menang Bukan salib yang menang Maka dibunuhlah orang Nasrani itu Terjadi kekacauan Tidak terima Akhirnya berhadap-hadapan Terjadilah siap Peperangan yang sangat dahsyat Itulah Armageddon Atau dalam bahasa kita Malhamatul Qubro Lah orang-orang Yahudi itu bersembunyi Bersembunyi di Palestine sana Mereka tidak bersuara dan tidak mengibarkan bendera Akhirnya kemudian Muslim berperang melawan Nasrani Dan orang Islam berhasil menyerang orang-orang Nasrani Sampai ke jantung kota Eropa sana Sampai dimenangkan kaum Muslimin Sampai dijelaskan bahwa Ketika peperangan ini dimenangkan kaum Muslimin Meletakkan senjata-senjata mereka di pohon Zaitun Maka melihat orang Yahudi ketakutan Dajjal marah Dan tidaklah Dajjal keluar Kecuali Karena kemarahan yang disulut orang-orang Yahudi Marah Dajjal kepada orang Yahudi Kenapa kamu diam saja gitu bahasa Maka bangkitlah Dajjal Dari mana Dajjal? Dalam hadis yang sohik Keluar dari khurusan Dimana khurusan? Di Asfahan Dimana Asfahan? Di Iran Disitu sudah ditunggu di kampung Yahudi 70 ribu pasukan orang-orang Yahudi Di Asfahan lengkap dengan atribut Yahudi di kepalanya Maka Dajjal pun keluar antara Irak dan Syahr Mulai dia membuat fitnah Dajjal ini awal keluarnya tidak langsung aku Tuhan Dia pura-pura jadi orang baik Pura-pura jadi ahli ibadah Pura-pura ngaku Muslim Supaya bisa mendekati orang-orang Eh lama-lama mengaku Nabi Maka orang-orang pun kemudian Menjauhi Dajjal ini Karena orang-orang Islam Mereka sangat yakin Tidak ada Nabi Tidak ada Nabi sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika tidak laku ngaku Nabi Maka Dajjal mulai mengaku Tuhan Ketika dia mulai mengaku Tuhan Itulah mulai nampak ciri-ciri fisik Dajjal Yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa ciri fisiknya? Mulailah Dajjal Nampak ciri fisiknya Marujulun seorang laki-laki Syab anak muda Ahmar kulitnya kemerah-merahan Qosir orangnya pendek Gemuk Kemudian Afhaj Kakinya bengkok Ja'adur-roksi Rambutnya keriting Ajlal jabah Kemudian dahinya lebar Aridatun nahri Bidang dadanya Mam suhul aynil yumna Tanga Apa namanya Sebagian matanya Buda sebelah Dan yang melihat seperti Buah anggur yang menonjol ke depan Sangat aim Nampak tidak baik Tidak Memiliki muka yang buruk Dajjal itu Kemudian Di antara kedua matanya Tertulis Ka Fa Ra Bisa dibaca Oleh orang yang bisa nulis Ataupun tidak bisa menulis Oleh orang yang bisa baca Ataupun yang tidak bisa baca Akan tertera kafir disini Bukan non muslim Kafir Kemudian Setelah itu Dajjal Tidak mungkin punya keturunan Akim layu Dan Dan Dajjal Memiliki kendaraan Khimar Yang sangat besar Yang khimar ini Bisa berkeling dunia Seperti Hujan yang dihempas Angin Sehingga mudah Untuk kesana dan kemari Dan diikuti 70 ribu Arya Yaudi Asfahat Lihat ikhwan Kira-kira tampang yang seperti ini Ganteng apa jelek itu Tampang yang seperti ini Gagah atau tidak gagah Tidak gagah Jalannya saja Bengkok kakinya Tapi bukan berarti Kalau ada orang yang Bengkok kakinya Awas Dajjal Kemudian Matanya cuma satu Kemudian kriwal Kemudian tertulis kafir Dan gak bisa dihapus Masyurul muslimin Yang dimuliakan Lihat Bentuk Dajjal itu jelek Bentuk Dajjal itu jelek Tetapi masalahnya Bukan itu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah memberikan Keanehan-keanehan Kepada Dajjal Dia mampu melakukan Apa-apa yang Tidak bisa dilakukan Manusia Manusia biasa Tukan seher Sekalipun tidak bisa Karena dia Pakarnya Di atas Tukan-tukan seher Dia rajanya Tukan seher Bagaimana Tidak bisa Ikhwatufidin Dunia ngikut Dajjal Bukan Dajjal Ikut dunia Kata Dajjal Hei bumi keluarkan Pembedaharaanmu Langsung keluar Emas Keluar perak Keluar jamrut Keluar Perhiasan Macam-macam Kalau Dajjal Mengatakan Kepada langit Hujan kamu Maka langit Hujan Kalau dia Mengatakan Kepada mu Tumbuh kamu Tumbuh Mau buah Mau buah apa Mangga Duren Pisang Apa Sebutkan Gimana orang-orang Tidak terpikat Dengan Dajjal Walaupun jelek Kayak gitu Ya orang-orang Tertarik lah Dengan Dajjal Maaf ya Apalagi ibu-ibu Itu suka Kali sama Dajjal Kenapa coba Yang banyak Nanti di akhir zaman Para pengikut Dajjal itu Ibu-ibu Karena Kesenangan Ibu-ibu itu Berbeda dengan Kesenangan Bapak-bapak Bapak-bapak itu Senangnya Cuma satu Perempuan Makanya Kalau dia Gabung di grup Cerita poligami Saja Tapi Kalau ibu-ibu Grupnya itu Isinya gambar Tas Gambar baju Gambar gelap Ya kan Jarang cerita Bilang cerita Bapak poligami Marah yang ada Artinya Kesenangan Ibu-ibu itu Kepada harta Lebih Makanya Terfitnah Dengan harta Apapun yang Dimau Ibu-ibu Sama Dajjal Mau apa Mau tas Merek apa Semua Dikasih Sehingga Karena Kejahilannya Karena Taasubnya Karena Mengikuti Hawa Nafsu Dan Perasaannya Sehingga Para wanita Akan lebih Banyak Menjadi Pengikut Dajjal Dibandingkan Laki-laki Sampai Karena Takutnya Bapak-bapak Kepada Ibu Pulang Dia Dicarinya Anak Perempuannya Dicarinya Ibunya Dicarinya Saudarinya Dicarinya Bibinya Dirantai Jangan Sampai Berjumpa Dengan Dajjal Sampai Dirantai Tapi Jangan Dirantai Dari Sekarang Nanti Kalau Keluar Dajjal Tapi Disini Dengan Melihat Fisik Dajjal Yang Jelek Dajjal Ini Mengaku Tuhan Dan Diberikan Keanehan Yang Luar Biasa Anehnya Dia Tidak Bisa Menghapus Kafir Di Dahinya Dia Bisa Mengatakan Kepada Langit Hujan Kamu Hujan Bumi Tumbuh Tumbuh Keluar Kampu Pendaraan Bumi Keluar Setiap Datang Kesebuah Desa Kalau Mereka Mau Beriman Kepada Dajjal Disuburkan Ternaknya Digemukan Kemudian Makan Dicukupkan Semua Kaya Tapi Dia Tidak Sanggup Menghapus Kalimat Kafir Dia Tidak Bisa Menyembuhkan Matanya Dia Tidak Bisa Menyembuhkan Kedua Kakinya Yang Bengkok Dia Tidak Bisa Merubah Fisik Supaya Menjadi Ganteng Supaya Menjadi Cantik Tidak Bisa Kenapa Untuk Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Yang Sempurna Kecuali Allah Untuk Menunjukkan Bahwa Tidak Ada Yang Paling Sempurna Kecuali Allah Dan Lihat Lihat Kekurangan Kekurangan Kalau Anda Ingin Mengagumkan Allah Lihat Kekurangan Makhluk Baik Makhluk Itu Orang Baik Ataukah Makhluk Itu Orang Jahat Saya Contohkan Nabi Nabi Baik Tapi Nabi Ketika Perang Uhud Gigi Gerham Pecah Berdarah Kemudian Serpihan Helm Perangnya Nancap Di pipinya Dalam Sampai Yang Mencabut Sahabat Dengan Giginya Giginya Rompok Ada Bekas Lukanya Rasulullah Kenapa Rasul Terluka Kenapa Gigi Rasul Sampai Pecah Untuk Menunjukkan Bahwa Sekalipun Dia Nabi Sekalipun Dia Rasul Sekalipun Diberikan Mu'jizat Tetap Saja Ada Kekurangannya Disitu Karena Tidak Ada yang Sempurna Kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala Makanya Dajjal Itu Sangat Jelit Sesakti Apapun Tidak Bisa Menghapus Kafir Di Dahinya Tidak Bisa Meluruskan Kakinya Yang Bengkok Tidak Bisa Kemudian Mengobati Matanya Untuk Menunjukkan Bahwa Dia Adalah Makhlub Dan Disana Ada Khalid Subhanahu Wa ta'ala Ma'asyur Al-Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Imam Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Ketika Menjelaskan Kalimat Kafara Di Dalam Dahi Dada Di Dalam Apa Namanya Jidatnya Dajjal Itu Kak Farah Apa Kata Beliau Sesungguhnya Itu Alamat Dohir Yang Tidak Bisa Dihapus Sengaja Allah Subhanahu Wa ta'ala Tampakkan Itu Dimana Seorang Muslim Akan Sanggup Membaca Apa Yang Ada Di Jidat Dajjal Itu Baik Dia Bisa Menulis Atau Tidak Baik Dia Bisa Membaca Atau Tidak Tapi Orang Orang Munafid Orang Orang Ahli Masyiat Apalagi Orang Orang Kafir Seolah Olah Mereka Tidak Diperlihatkan Kalimat Kafir Lihat Dari sini Ikhwatu Fiddin Bahwa Hidayah Itu Milik Allah Subhanahu Wa ta'ala Sudah Jelas Jelas Ada Kafir Dia Dia Tidak Mau Mengkafirkan Dajjal Malah Jadi Pengikutnya Itu Tanda Tanda Yang Sudah Jelas Saya Ini Kafir Kenapa Kamu Ikut Orang Kafir Tapi Sekali Lagi Hidayah Milik Allah Kalau Allah Anda Memberikan Hidayah Maka Tidak Ada Yang Bisa Menyesatkannya Tapi Kalau Allah Hendak Menyesatkan Tidak Ada Yang Sanggup Memberikan Hidayah Perhatikan Firman Allah Subhanahu Wa ta'ala Allah Subhanahu Wa ta'ala Berfirman Ketika Bicara Tentang Kinayah Seorang Seorang Nabi Di dalam Al-Quran Al-Quran Allah Subhanahu Wa ta'ala Menjelaskan Menjelaskan Hendaki Sudah Sudah Kafir Ma'asyur Muslimin Ini Fitnah Yang Luar Biasa Baik Kita Akan Urt Ma'asyur Muslimin Yang Dibuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Siapa Para Pengikut Dajjal Saya Katakan Di Awal Bahwa Dajjal Itu Akan Muncul Di Khurosan Kemudian Akan Diikuti 70 ribu Yahudi Asfahan Lengkap Dengan Atribut Yahudi Di Kepalanya Dari Situlah Mulai Dajjal Melanglang Buana Kemudian Dajjal Pun Mulai Memerangi Bangsa Arab Kemudian Banyak Orang-orang Arab Akhirnya Ikut Dajjal Orang-orang Arab Yang Jahit Banyak Yang Ikut Dajjal Kemudian Nyasar Ke Orang-orang Turuk Orang-orang Turuk Itu Orang-orang Yang Matanya Sama Dengan Mata Kita Kayak Orang-orang Asya Model-model Antum Ini Jadi Matanya Sipit Wajahnya Bulat Kulitnya Putih Itu kan Orang-orang Asia Orang-orang Turuk Kemudian Juga Orang-orang Asing Bukan Orang Arab Kayak kita Ini orang Asing Bukan Orang Arab Orang Asing Akan Banyak Menjadi Pengikut Dajjal Orang-orang Turuk Banyak Akan Menikuti Dajjal Termasuk Juga Para Wanita Saya Katakan Dari Tadi Para Wanita Akan Banyak Dan Sangat Banyak Mengikuti Dajjal Termasuk Juga Adalah Orang-orang Yang Memang Dari Hatinya Sudah Penuh Dengan Kemunafikan Dan Kekafiran Maka Mereka Mereka Jadi Para Pengikut Dajjal Dajjal Ini Kemudian Selama Perjalanannya Empat Puluh Hari Ini Akan Membuat Fitnah Di Sana Dan Disini Sebagaimana Tadi Yang Sudah Saya Ceritakan Dia Lewat Kesebuah Perkampungan Kemudian Mengajak Beriman Kalau Kampung Itu Beriman Maka Dajjal Menjanjikan Tanahnya Subur Ternak Gemuk Kekayaannya Ditambah Dan Mereka Tidak Akan Kelaparan Dan Mereka Akan Dikayakan Tapi Kalau Tidak Mau Beriman Ditinggalkan Dajjal Tiba-tiba Kering Kelontang Tanahnya Hilang Makanannya Mati Tumbuh Tumbuhannya Mati Binatang Binatang Kelaparan Begitulah Dajjal Seolah-olah Di tangannya Sorga Dan Neraka Seolah-olah Di tangannya Air Air Dan Api Padahal Itu Adalah Seher Seher Yang Ditampahkan Syaitan Pak Ashura Muslimin Sampai Akhirnya Dajjal Berusaha Untuk Masuk Kedalam Mekah Terima tetapi Dajjal tidak bisa masuk karena di Mekah itu dipageri oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus maka Dajjal harus melawan malaikat dan pasti akan kalah makanya Dajjal kemudian tidak bisa masuk ke Mekah dan Masjidil Haram akhirnya bergerak ke Madinah rupanya di Madinah sama Madinah itu tanah haram dikelilingi Dajjal sehingga Dajjal hanya naik ke atas bukit dan hanya melihat dari bukit itu kepada Masjid Nabawi kemudian Dajjal mengatakan inilah istana putih, inilah istana Ahmad maksudnya Masjid Nabawi istananya Nabi SAW subhanallah apa yang dikatakan Dajjal bahwa inilah kosru abiyad ini istana putih lihat Masjid Nabawi ini kalau di malam hari cahaya yang memancar itu warna putih persis seperti sabda Rasul kinayah dari perkataan Dajjal karena Dajjal tidak bisa masuk Madinah geram dia kemudian dihentakkan kakinya tiga kali maka dengan hentakan kaki Dajjal itu tiba-tiba gempah bumi Madinah itu salah Sarojafat tiga kali gempah bergegar bumi maka orang-orang munafi ketakutan takut mati di dalam kota takut terkubur dengan tanah akhirnya orang-orang orang-orang fasik orang-orang munafi keluar dari Madinah dan mereka menjadi para pengikut Dajjal kecuali orang-orang yang betul-betul kuat manhajnya dan akidahnya kuat iman dan ilmunya mereka tetap di dalam maka ini disebut sebagai gempah khalas rojafatul khalas artinya gempah yang memisahkan orang mu'min dan munafi dipisahkan orang-orang munafi itu dikeluarkan lah di tengah-tengah Dajjal sedang berbaris dengan pasukannya tiba-tiba dari arah kota Madinah keluar anak muda anak muda ini tidak dikenal siapa dia kenapa muncul prediksi bahwa dia sudah lahir kemudian anak ini warnanya putih kulitnya putih dan dia mengatakan bahwa saya orang yang kelak akan dimudu Dajjal hurafat tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu bagaimana diprediksi anak itu bisa dikatakan anak muda yang akan dimudu Dajjal sementara hadis rasul tidak menceritakan rumahnya dimana siapa bapaknya dari desa mana dia tidak ada hanya seorang laki-laki dari Madinah keluar anak muda yang kuat imannya kuat ilmunya kemudian mengarah kepada pasukan Dajjal hampir dibunuh pasukan Dajjal tapi kata pasukan Dajjal jangan dibunuh bukankah Tuhan kita melarang untuk membunuh orang biarkan dia yang membunuhnya maka kemudian mereka pun barisan terpencar anak muda ini jalan sampai betul-betul berjumpa dengan Dajjal ketika berhadap-hadapan dengan Dajjal maka Dajjal mengatakan maukah kau bersaksi saya ini Tuhan maka anak muda ini mengatakan tidaklah menambah kepada aku kecuali pengetahuan engkau ini yang telah dihabarkan Rasul kepada akhirnya Dajjal marah Dajjal mengambil senjata kemudian dibelah anak muda ini tepat tengah-tengahnya belah jadi dua kemudian Dajjal berjalan di pertengahannya itu di antara belah badan dua itu di tengah-tengahnya Dajjal kemudian jalan kemudian setelah itu Dajjal berteriak kepada anak buahnya kalau sekiranya aku hidupkan anak muda ini maukah kalian bersaksi buat saya ini Tuhan kalian semua orang-orang mengatakan ya kami bersaksi anda ini Tuhan maka oleh Dajjal pun dihidupkan anak muda itu yang sudah terbelah dua itu bercecaran darah ke sana kemari tiba-tiba dihidupkan kembali ilmu apa itu rawa rontek bukan rawa rontek ini di atasnya rawa rontek lagi ini ilmunya Dajjal ilmu seher ketika anak muda ini dihidupkan kata Dajjal sudah tahu kesaktianku maukah aku akui aku adalah Tuhan kata anak muda ini maa tidaklah kata anak muda ini setelah kejadian ini tidaklah menambah kepadaku kecuali engkau itu Dajjal akhbarani rasulullah makin yakin kau ini Dajjal yang dihabarkan rasulullah maka Dajjal hampir-hampir dia membunuh anak muda tapi tidak bisa Dajjal sudah hilang kesaktiannya tidak bisa lagi membunuh anak muda itu akhirnya karena takut aibnya padahal sebenarnya anak muda ini sudah bicara dengan orang-orang jangan percaya dia kejadian itu hanya satu kali tidak mungkin diulang lagi tapi dasar orang yang sudah buta hatinya buta matanya buta hidayah maka tidak didengar ucapan anak muda itu akhirnya anak muda itu dilempar ke dalam api yang hakikatnya itu akhir pada anak muda sudah mengatakan dia tidak mungkin bisa mengulang lagi tidak mungkin membunuh tapi biar kelihatan bahwa Dajjal sakti dilemparnya ke dalam api tidak jadi dibunuh masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jaya akhirnya Dajjal pun mulai melanglang buana kesana kemari menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya dan inilah fitnah yang paling besar Nabi SAW bersabda Allahumma lataj'al musibatana fi didina Ya Allah jangan kau jadikan musibahku menimpa kepada agamaku dan Dajjal ini fitnahnya soal agama betul-betul disesatkan kita ini dirobah agama kita ini makanya kenapa wajar kalau para Nabi itu sangat memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal mengatakan kepada umatnya hati-hati Dajjal hati-hati dengan Dajjal Nabi Shoaib mengatakan kepada umatnya hati-hati dengan Dajjal Nabi Saleh Nabi Lut Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa seluruh para Nabi mengatakan kepada umatnya hati-hati dengan fitnah Dajjal termasuk Rasulullah termasuk Rasulullah Nabi SAW sangat ketakutan sehingga Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya sejak Allah ciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan tidak ada fitnah yang lebih besar melebih fitnah Dajjal kata Rasulullah akhirnya sahabat ketakutan lah karena Rasulullah mengatakan seperti itu apalagi Rasul itu kalau cerita Dajjal terus saja bercerita kadang di mimbar Jumat kadang di khutbah-khutbahnya kadang ketika menasehati dalam peperangan kadang ketika ngobrol selalu bercerita Dajjal bagaimana sahabat tidak takut sehingga sahabat mengatakan karena engkau selalu bercerita Dajjal ya Rasulullah hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati sampai saya kami para sahabat menyangka seolah-olah Dajjal itu sedang bersembunyi di kebun kurma Madinah saking takutnya para sahabat jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma Madinah karena Rasul selalu bercerita tentang Dajjal dan begitulah caranya para nabi untuk menghindarkan kemunculan Dajjal dengan cara berbicara banyak tentang Dajjal karena Dajjal tidak mungkin keluar kecuali kalau orang sudah berhenti menyebut-nyebut tentang Dajjal maka ceritakan Dajjal kepada anak-anak anda ceritakan kepada anak-anak kita tentang bahaya Dajjal nah Dajjal ini begini-begini sudah lah cerita-cerita dua anak botak itu tidak perlu diceritakan tidak perlu cerita tentang kura-kura ini itu tidak perlu dari sekarang ceritakan tentang Dajjal ceritakan tentang Ya'jus dan Mahjus ceritakan tentang turunnya Isa ceritakan tentang Rasulullah para sahabat gantilah sekarang cerita-cerita di rumah itu karena Dajjal tidak mungkin keluar bahkan akan gagal keluar di tahun 2022 kalau anda terus cerita Dajjal ya memang kan begitu hadisnya supaya tidak keluar tahun 2022 apa? berbanyak cerita Dajjal ceritakan Dajjal di mana-mana tidak keluar itu karena Rasul yang mengatakan tidak mungkin Dajjal keluar sampai manusia berhenti menyebutnya para da'i, para duat berhenti menyebut di mimbar-mimbarnya ketika manusia sudah lalih ah Dajjal keluar tapi kalau Anton terus menyebutkan soal Dajjal maka Dajjal tidak mungkin keluar dalam waktu dekat karena masih banyak orang yang bercerita Dajjal ya mahasurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dajjal ini sudah ada dan sudah ada di sebuah tempat tempatnya di mana Allah hu'ala sekali lagi kalau sudah dikatakan tempat Allah hu'ala jangan diprediksi karena Nabi SAW ketika ditanya soal tempat apakah di laut Syam oh tidak di laut Yaman apakah di laut Syam oh tidak di laut Yaman kata Rasulullah oh tidak bal min kibalil masyrik ma hu'a min kibalil masyrik ma hu'a min kibalil masyrik kata Rasulullah oh bukan laut Syam bukan laut Yaman tapi sebelah timur sebelah timur sebelah timur tanpa menyebut di mana pulau pokoknya sebelah timur karena hadis yang ada hadis yang sahih sekali lagi Dajjal akan keluar pertama kali di mana di negeri yang banyak orang syiahnya Iran kurasan dan akan terbunuh di negeri yang banyak Yahudinya Babilud dekat Betul Maqdis bertepatan dengan Israel ya mahasyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wajar ada hadis yang sangat bagus kalau cerita tentang Dajjal hadis Tamim Ibn Aus Ad-Dari Tamim Ibn Aus Ad-Dari ini ikhwatufidin adalah seorang sahabat dulunya Nasrani kemudian masuk Israel Tamim Ad-Dari ini ahli ibadah termasuk ahli ibadah Palestine bahkan terkadang satu malam dia surat hanya membaca satu ayat diulang-ulang sampai subuh dan dia menangis dialah yang menerangi masjid Rasulullah dia pula yang membuatkan mimbar Rasul s.a.w. Tamim Ibn Aus Ad-Dari orang yang sangat dihormati Umar Ibn Khotob karena punya karamah yang dohirah yang nampak jadi ada kisah demikian kenapa Umar sangat menghargai Tamim Ibn Aus Ad-Dari jadi ketika Abu Bakar memerangi Musailamah Al-Qadab si Nabi Kawe Nabi Palsu maka terjadilah peperangan di amamah banyak orang-orang yang hafal Quran meninggal dunia dan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy budaknya Hindu kemudian orang-orang yang selamat dari orang-orang kafir bersembunyi salah satunya saudara Musailamah namanya Harmalah Hanafi masih ada saudara dengan Musailamah Al-Qadab bersembunyi dia ketika Abu Bakar meninggal dunia Khulifah kemudian naik Umar Ibn Khotob r.a.w. datang Harmalah kepada Umar ingin masuk Islam kemudian dia mengatakan Ya Umar Ya Umar saya bertobat bertobat kepada Allah saya ingin masuk Islam sebelum kau tangkap aku takut kalau sebelum ditangkap dia tidak bertobat bisa dipengal maka dia mengatakan saya tobat sebelum kau tangkap aku katanya kata Umar Ibn Khotob kalau engkau ingin bertobat ingin belajar agama pergi sana ke palestin di sana ada sayyidul muslim pemimpinnya orang muslim tamim ibn aws ad-dari ada di sana dan ingat tamim ibn aws ad-dari ini punya kebiasaan suka memukul orang di samping kanan dan di samping kiri bukan dipukul keras-keras tidak ya jadi tepak gitu saja tepak kemudian ditarik tangannya ayo makan di rumah selalu seperti itu siapapun yang duduk di samping kiri tamim ibn aws ad-dari dia kebagian makan di rumahnya itu kebiasaannya ngajak makan coba lantung buat kayak gitu biar saya bisa duduk di samping lantung jadi kebiasaan tamim ngajak makan masha Allah baiknya tamim ibn aws ad-dari jadi suatu ketika terjadi kebakaran hebat di hurang satu tempat api membumbung dimana mana kebakaran hebat datanglah umar ibn khotab kepada tamim ibn aws ad-dari dan mengatakan ya tamim kau harus menyelesaikan kebakaran itu akhirnya kata tamim siapa saya harus menjelaskan kebakaran kata umar ibn khotab sudah kau harus menyelesaikannya berangkatlah umar ibn khotab harmala dan tamim ibn aws ad-dari sampai di tempat kebakaran maka dia berdoa kepada Allah kemudian dikebaskan tangannya padam semua apinya karomah ikhwan karomah namanya kalau antum sampai seratus gini tetap tidak akan mati kecuali bawa mobil damkah baru mati ini karomah tamim ibn aws ad-dari lah hebatnya diantara keutamaan tamim ibn aws ad-dari ini tidak ada sepanjang sejarah rosul mengambil cerita dari sahabat kemudian diceritakan kembali ke sahabat kecuali ceritanya tamim ibn aws ad-dari tentang dajjal karena ceritanya tamim persis seperti cerita dajjal yang selalu rosul ceritakan kepada para sahabat makanya rosul mengambil cerita tamim kemudian diceritakan kepada para sahabat dan tidak pernah ada cerita sahabat diambil rasulullah biasanya rasul yang bercerita diambil sahabat ini cerita sahabat diambil rasulullah disampaikan kepada sahabat yang lainnya dan itu salah satu keutamaan tamim ibn sadari suatu ketiga hadis ini dikeluarkan imam muslim dari hadis fatimah ibn kois kata fatimah ibn kois aku mendengar ada seorang yang menyuruhkan assolatul jamiah kalau ada seruan assolatul jamiah berarti ada sesuatu yang penting yang harus hadir di masjid makanya dalam solat khusuf gerhana itu disunahkan kalimat bukan azan tapi menyebut assolatul jamiah kalau ngundang orang jadi kalau terjadi gerhana antum ke masjid ambil mik assolatul jamiah biar orang-orang datang bukan azan ya maka orang-orang pun kemudian datang setelah itu kemudian nabi nabi sallallahu alaihi wasallam solat setelah solat kemudian nabi sallallahu alaihi bercerama naik ke atas mimbar kata nabi sallallahu alaihi wasallam inni wallah ma jama' tukum li ragbatin wala li rahbatin kata rasulullah aku tidak mengumpulkan kalian karena ada perkara yang menyenangkan atau ada perkara yang menakutkan wala kini jama' tukum tetapi sengaja aku kumpulkan kalian li anna tamim ibn aus ad-dari kana rajulan nasranian faja' fabaya' wa aslamah wa haddathani hadithan wa faqa' alladhi kuntu hadithukum anil masih dajjah akan tetapi kata rasulullah sengaja aku kumpulkan kalian ada seseorang namanya tamim ibn aus ad-dari baru saja datang berbayat kepadaku masuk islam kepada agamaku dia menceritakan sebuah cerita persis seperti yang aku ceritakan kepada kalian tentang dajjah mulailah nabi sallallahu sallam bercerita tentang ceritanya tamim ibn aus ad-dari jadi tamim dan 30 awa ini hendak melakukan perjalanan perniagaan mau dagang rupanya di tengah lautan datang umbak sangat menggulung kapalnya dipermainkan ombak sehingga kapalnya akhirnya terhempas sedikit demi sedikit entah berantah ada di pulau mana tiba-tiba berhari-hari ada yang mengatakan syahrun satu bulan di ombang ampin tah kemana akhirnya tiba-tiba tamim ibn aus ad-dari terdampar di sebuah pulau setelah satu bulan dipermainkan ombak bayangkan satu bulan dipermainkan ombak bahkan mereka sudah membuang semua isi perahu biar enteng biar tidak berat sehingga mereka mengalami kebangkrutan ma'asyur al-muslimin setelah itu sampailah di sebuah jazirah sebuah sebuah pulau-pulau apa yang jelas bukan pulau sakotra entah berantah pokoknya pulau selesai hadisnya bilang pulau-pulau kemudian setelah itu mereka dikejutkan dengan binata yang tidak jelas mana kubul mana dubur berbulu dari atas sampai ke bawah kemudian tiba-tiba mereka ketakutan dan mengatakan wai laki man anti celaka siapa kamu aneh kali bentukmu penuh dengan bulu mana dubur mana kubul tidak jelas mana laki-laki mana perempuannya tidak jelas yang jelas bukan LGBT pokoknya binatang yang berbulu penuh dengan bun wailah kiman anti celaka kamu siapa tiba-tiba binatang itu bisa bicara saya jelas luar biasa kalau antum nama makhluk di hutan tiba-tiba bisa bicara tak lari ke birit-birit karena ini ketakutan kami berdasar dari ini bertanya lagi siapa jelas jelas diambil dari jasus artinya mata-mata dajar tetapi jelas ini tidak mau banyak berdialog dengan tamin dan 30 awak dia hanya mengatakan intoliku pergilah kalian intoliku pergilah kalian apa kata binatang ini sudah kalian pergi saja ke sana disana ada tempat ibadah dair tempat ibadah yang sudah lama sudah ditinggalkan penghuninya disitu ada laki-laki yang sudah lama merindukan kalian kaget kenal pun tidak tiba-tiba dibilang merindukan kedatangan kalian akhirnya karena ketakutan dan penasaran masuk juga ke dalam hutan rupanya ada tempat ibadah besar tempat ibadah mat islami kalau dair itu tempat ibadah nasrani gereja lah gitu dalam hutan tiba-tiba ada orang yang sangat besar dan dirantai dirantai kaki dan tangannya dan tengkuknya kemudian setelah berjumpa mulailah kemudian disini terjadi dialog orang ini mengatakan tamim ibn aus adari dan orang-orang ini yang dibawahnya waila kiman anti waila kiman anti celaka kamu siapa kamu sungguh kalian sebentar lagi akan tahu siapa aku katanya jawabannya enak siapa kamu sebentar lagi kamu akan tahu siapa aku menakutkan jawabannya mulailah dia bertanya tentang pertama nahlun bilbaizan kebun kurma yang ada di palestin semua ini pertanyaan soal palestin kebun kurma dibayasan kemudian danau tiberias kemudian mata air zuhar ini ditanyakan apakah kebun kurmanya masih berbuah apakah danau masih berair apakah mata airnya masih penuh dengan air dan dipakai pertanian maka kata tamim ibn aus adari kurmanya masih banyak dan itu korma terbaik di Arab airnya masih penuh mata airnya masih lancar kata dajal sebentar lagi kurmanya akan habis tidak akan ada panen lagi sebentar lagi danau akan kering dan tidak ada air lagi sebentar lagi mata air itu tidak mungkin memancarkan lagi dan orang akan terjadi kegeringan kemudian kata dajal setelah beliau menanyakan tiga perkara kemudian mulai bertanya tentang kemunculan Rasul sallallahu alaihi wasallam kata orang ini dia mengatakan ceritakan tentang seorang nabi yang diutus kepada orang yang ummi itu hal dohar apakah sudah tampak maka kata tamib bin aus adari dia sudah tampak dia seorang nabi yang asalnya mekah kemudian hijrah ke yasri kata dajal bagaimana perbuatan kaumnya apakah memerangi atau tidak ia memeranginya terus bagaimana menurut kalian tentang orang-orang yang ada di yasri apakah ikut memeranginya tidak mereka adalah orang-orang yang baik yang mengikuti dan taat kepada nabi tersebut kata dajal sungguh mereka benar sungguh mereka benar maka dajal mengatakan kepada tamim dan para pengikutnya ikutilah nabi itu fa-innahu alal-haq dia di atas kebenaran dajal nyuruh mengikuti nabi fa-innahu alal-haq dia di atas kebenaran maka akhirnya kaum dajal mengatakan sebentar lagi aku sudah akan diizinkan Allah untuk keluar dan tidak ada satupun tapak di bumi ini melainkan aku injab kecuali mekah dan madinah dan taibah madinah disebut taibah kata dajal kemudian dajal mengatakan aku tidak bisa masuk kedua tempat tersebut karena ada malikat yang menjaganya ketika tamim menceritakan sampai di situ rasul mengambil tongkat kemudian memukul dan mengatakan hadihi taibah inilah madinah inilah madinah dengan bangganya dajal tidak akan masuk di situ kemudian nabi sallallam mengatakan sungguh aku sangat takjub dengan cerita tamim sesungguhnya ceritanya sama dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian dan sesungguhnya dajal itu innahum min bahri syam innahum min bahri liaman oh dajal itu ada di laut syam oh bukan ada di laut yaman oh bukan bukan laut yaman bukan laut syam tapi dajal itu sebelah timur dajal itu sebelah timur dajal itu sebelah timur dan dia mengisyaratkan dengan tangannya sebelah timur maka dajal tidak tahu dimana tempatnya tapi dari hadis tamim ibn aws ad-dari bahwa dajal itu ada dan sudah muncul ada pun hadis nabi s.a.w. bahwa tidak ada satupun jiwa yang hidup melebihi 100 tahun di zamanku pasti dia sudah mati maka hadis ini umum dan hadis dajal itu khusus maka dajal pengecualian dari hadis ini termasuk juga iblis tidak bisa matikan iblis itu zaman dulu sampai kiamat baru mati maka dajal juga sama diberikan usia panjang ya lah ikhwat fiddin karena dajal itu dikabarkan oleh rasul sudah ada dan sangat menakutkan fitnahnya sehingga para sahabat menyangka bahwa dajal itu ada di kebun kurma madina sampai sampai ketika ada habar tentang anak kecil namanya ibn soyan atau sof itu mirip dengan dajal ciri-cirinya sampai mereka awat dajal sudah keluar padahal ibn soyan masih kecil anak belum balik tapi nabi sallallahu alaihi wasallam dia berusaha untuk mencari cari habarnya apakah ibn soyan ini dajal kecil yang akan menjadi dajal besar kemudian yang akan keluar di akhir zaman maka dia mencoba untuk mencari cari habarnya dibawanya umar dibawanya abu bakar kemudian dilihat lihat rupanya ibn soyan anak kecil yang suka membawa habar kadang benar kadang dusta kadang hayal kadang hakikat pokoknya dia punya ilmu dukun istilahnya kemudian nabi mengetes dia ibn soyan ini khaba tulaka khibaan hei ibn soyan ini masih kecil soyan ini belum balik diajak dialog oleh nabi sallallam kayak betul aja ibn soyan di dada saya kata rasulullah saya menyembunyikan beberapa kalimat ketika itu rasul menyebutkan tentang surah ad-duhan kata ibn soyan duh 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 dia tidak bisa menyebut duhan maka rasul mengatakan ikhsya falan ta' dua kadra selaka engkau engkau tidak bisa melewati takdir ada yang mengatakan bahwa karena ibn soyan masih kecil kemudian pelat ngomongnya dia tidak bisa menyebut duhan namanya masih kecil tapi ada juga yang mengatakan memang dia tidak bisa menyebut duhan karena tidak mungkin dicampur adukan wahyu Allah dengan perkataan tukang seher dia tidak bisa menyebut duhan tapi dari situ ada sahabat yang bersumpah ini ibn soyan ini nampaknya dajjal kok dia bisa menerka apa yang di hati rasul umar maka umar bersumpah dia dajjal abu sayyid al-khudri bersumpah dia dajjal abdu abdu umar bersumpah dia dajjal habsah bersumpah dengan dia dajjal tapi rasul tidak ikut bersumpah kenapa karena belum turun wahyu yang menjelaskan secara detil ibn soyan ini dajjal atau bukan dajjal masih sampai akhirnya rasul punya siasat dengan abu bakar dan umar ingin mendatangi ibn soyan secara tiba-tiba biar tahu ibn soyan dajjal atau bukan dajjal akhirnya datang secara tiba-tiba eh rupanya ada ibunya tau pula rasul s.a.w. mendekati ibn soyan kata ibunya hati-hati itu ada muhammad datang kepadamu ketika saf melirik ternyata ada rasul allah lari dia bersembunyi di belakang punggung ibunya kata nabi s.a.w. lau tarokat umuhu lau tarokat hu umuhu latabayyana amruhu kalau seandainya ibunya meninggalkan ibn soyan ini tentu makin jelas apakah dia dajjal atau bukan dajjal tapi pendapat yang kuat dia bukan dajjal yang akan keluar di akhir seorang penyihir dia seorang dukun tapi dia bukan dajjal yang akan keluar di akhir zaman dalil yang paling kuat bahwa dia adalah bukan dajjal karena ibnu soyan itu tinggal di kota madinah sementara dajjal tidak mungkin masuk madinah ibnu soyan masuk islam sementara dajjal kafir tertulis kafarok dajjal tidak mungkin haji sementara dia haji dajjal tidak punya anak akim layulat dia banyak anak yang jadi masalah dajjal itu yang paling kuat dalilnya adalah tidak bisa masuk kota madinah dan kota mekah dan dia tinggal di madinah dan haji ke mekah tapi ada masalah lain ada hadis nabi sallallahu alai wasallam bahwa nabi sallallahu wasallam pernah bermimpi dalam hadis yang suh itu rosal bermimpi mimpinya rosul itu sedang tuaf rosul sedang tuaf rupanya di tengah tengah tuaf dia melihat seorang laki-laki yang sedang memegang bau sebelah kanan dan kiri kemudian rambutnya basah kemudian orangnya cakep ganteng kemudian rosul bertanya siapa orang itu maka orang-orang menyebutnya dialah tiba-tiba nabi sallallahu melihat yang lain pula di belakangnya sama sedang menggandeng orang tangannya sedang yang satunya ke orang sebelah sini yang satunya orangnya kesebelah sini orangnya kritik matanya buta buta sebelah kemudian kakinya bengkok berjalan tidak lurus kata rasul siapa di belakang ibnu mariam itu maka kemudian orang-orang mengatakan dialah dajjal bagaimana mungkin rosul bermimpi dajjal sedang ada di tengah tengah kaabah di masjidil haram bukankah dia tidak akan masuk madinah sementara mimpi para nabi tuhaq tidak mungkin dusta ini yang jadi ishqal maka dijawab oleh para ulama tentang hadis ini karena hadis ini suhai maka para ulama mengatakan dan menjawab tentang hadis ini bahwa tidak semua mimpi para nabi itu dibawa kepada hakikat dohirnya tidak semua tidak semua mimpi para nabi dibawa kepada hakikat tohirnya buktinya ketika dia umar bermimpi bahwa dia pakai pakaian beberapa lapis kemudian sampai diseret bajunya kemudian dia nanya kepada rosul tentang mimpi tersebut maka rosul menakwilkan itu soal agama kemudian rosul sallallam bermimpi bahwa dia mengeluarkan air dari tangannya kemudian para sahabat banyak yang minum kemudian sisa air itu oleh rosul dibawa kepada umar kemudian minum lah wahai umar maka hadisin ditakwilkan bahwa umar itu memiliki ilmu yang lebih dibandingkan orang lain pertama ditakwilkan agama yang pertama ditakwilkan ilmu jadi terkadang mimpi itu tidak harus dibawa kepada hakikatnya walaupun itu mimpi nabi karena akan bertentangan boleh jadi takwilnya maknanya bahwa isa bin maryam inilah yang kelak akan membunuh danjal karena sama-sama almasih kan almasih isa bin maryam almasih iddajjal kalau almasih ibni maryam almasih itu memiliki makna fa'ilun kalau almasih dajal memiliki makna almaf'ulu itu perbedaannya kalau dalam bahasa arab almasih isa almasih memiliki makna alfa'il dan almasih dajal memiliki makna almaf'ul apa maknanya kalau almasih isa bin maryam diartikan memiliki makna fail pelaku karena isa itu kalau ada orang buta diusap sembuh setiap dia mengusap orang buta sembuh dia yang mengusap atas izin Allah sembuh tetapi dajal itu almasih memiliki makna almaf'ul yang dihapus karena matanya dihapus oleh Allah azawajal sehingga buta sebelah ada juga yang mengatakan almasih disini artinya karena dajal itu berkeliling dunia selama 40 hari tidak ada satupun bumi kecuali injap tapi pendapat yang kuat disebutkan almasih dajal dan almasih isab di mariam kalau masih isab di mariam almasih alhuda dan almasih ad-dajjal itu almasih uddolalah ma'asyur almasih yang dimuliakan Allah azawajal lalu bagaimana caranya kita sebelum saya bercerita tentang masalah isab di mariam bagaimana cara membunuh dajal ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada terkait dengan bagaimana caranya kita ini terhindar dari fitnah dajal pertama tadi saya sudah sebutkan perbanyak menyebut dajal di mimbar mimbar jangan bosan hadir di kajian tentang akhir zaman kajian akhir zaman seperti cerita tentang dajal tapi tentu sesuai dengan hadis dan al-quran dan pemahaman para ulama yang sahih bukan dengan prediksi karena ini perkara gaib sibukkan dengan mengapa pengajian akhir zaman banyak usah-usah kita yang lurus akidahnya menceritakan tanggal akhir zaman pelajari tentang dajal pelajari tentang turunnya isa pelajari tentang ya'judan majus karena selama masih ada yang menyebutkan dajal di mimbar mimbar maka dajal tidak mungkin keluar dan jangan bermimpi hidup ketika dajal muncul ikhwan jangan jangan bermimpi jangan bercita-cita ingin hidup ketika dajal keluar biar saya hidup dengan imam mahdi saya akan lawan dajal nanti ketemu dajal kelapa-kelapa kan eh jadi pengikutnya paling depan lagi yang kedua berbanyak istiadah makanya imam ibn hazam rahimahullah dalam kitabnya almuhalla sampai mengatakan termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat membaca empat perlindungan sebelum salam berlindung dari fitnah jahannam berlindung dari fitnah kubur berlindung dari fitnah buruknya kehidupan dan kematian berlindung dari fitnah dajal kata imam ibn hazam membaca empat perlindungan ini rukun dari rukun-rukun sholat kalau tidak dibaca tidak sah sholatnya tapi ini pendapat dohiri pendapat ibn hazam pendapat yang benar tidak sampai rukun hanya sunnah saja mustahab kalaupun tidak dibaca sah sholatnya tapi menunjukkan bahwa sampai al-zahiri yang dalam hal ini al-imam ibn hazam sampai mengatakan saking pentingnya berlindung dengan dajal sampai berpendapat rukun dibaca sebelum salam kalau tidak tidak sah sholatnya sampai seperti itu saking bahayanya dajal itu akan jangan pernah lewatkan walaupun pendapat yang benar tidak rukun kemudian yang ketiga membaca permulaan 10 ayat surah al-kahfi atau membaca 10 ayat akhir surah al-kahfi kalau bisa dua-duanya baca 10 awal baca 10 akhir lebih bagus lagi baca semua baca semua karena sering tadi saya sudah katakan kenapa surat ini sangat luar biasa untuk membentingi anda untuk menghadapi fitnah dajal karena dajal membawa empat fitnah fitnah agama fitnah harta fitnah kekuasaan fitnah dengan ilmu dan dalam ayat surah al-kahfi ada cerita tentang empat fitnah itu cerita sahabul kahfi cerita dhulqarnen cerita musa dengan khadir dan cerita tentang ashabul jannata cerita ashabul kahfi fitnah agama cerita dhulqarnen fitnah kekuasaan cerita ashabul jannata ini cerita harta fitnah harta dan fitnah ilmu ketika cerita musa dengan khadir dan empat empat nya ada pada dajal maka kalau hari jumat baca surah kemudian perkuat iman dan ilmu sering hadir di majlis ilmu sering datang di kajian bukan hanya bab dajal saja kalau bab dajal muncul eh gila bab yang lain ah malas kenapa malas bukan bab dajal katanya kok semangat iya karena temanya bagus tema akhir zaman kalau tema awal waktu kayaknya ini akhir zaman menarik katanya kalau gak menarik gak mau datang seolah-olah iman itu kalau bicara tentang akhir zaman baru naikkan tidak iman itu dibentuk dari fondasi belajar dari akidah dari dasar dulu jangan main loncat dajal ini kan bagian daripada satu diantara bab-bab akidah lihatlah sarhu sunnah karya imam barbahari lihat usuluh sunnah karya imam ahmad lihat usuluh sunnah lil humaydi usuluh sunnah miliknya ibnu zamanin asunnah di ala lika'i paling kuat dajal itu bagian daripada satu fakrah dari akidah ahli sunnah wal jama'ah satu poin dari sekian banyak poin yang harus dipelajari dari akidah ahli sunnah wal jama'ah bagaimana mungkin mempelajari satu poin anda akan kuat akidahnya sebentar akidah ahli sunnah itu banyak makanya belajar mulai dari kecil sampai besar ambil tak hasilnya kemudian juga kalau memang antum bisa hidup di mecca tinggal di mecca kalau bisa hidup di madinah tinggal di madinah kalau bisa ya ustad kalau di serambinya gimana ustad apa selama di serambi ya tetap kenalan dimana serambi mecca hidup di Aceh Aceh masuk dajal ke Aceh ya karena baru serambinya jadi kemudian juga tinggalkan maksiat dan perbuatan dosa lah dari sini ikhwatufiddin karena dajal ini salah satu tanda dari tanda-tanda kiamat besar dan kalau kita cerita kiamat maka kiamat itu dimutlakan kepada tiga perkara kematian kemudian hancurnya alam semesta dan kebangkitan kalau disebut kiamat maka itu terdapat kepada tiga perkara itu jangan hanya takut kepada kiamat yang kedua masih sibuk cerita tentang kiamat yang kedua sebentar lagi imam mahdi keluar sebentar lagi dajal akan keluar kita siap-siap dia lupa disana ada kiamat sebelum kiamat itu namanya kiamat kematian karena kalau ditelakkan kalimat kiamat ada tiga satu kiamat kematian setiap manusia kalau meninggal salah seorang diantara kalian tegak kiamatnya ini harus persiapan bagaimana caranya orang yang cerdas menghadapi kematian itu orang yang selalu introveksi dan mempersiapkan bekal untuk kematian yang kedua kiamat hancurnya alam semesta makanya dalam Al-Quran ada namanya suratul kiamah itu juga dimutlakan kepada kiamat ini pun harus kita siap-siap karena Al-Quran menyebutkan kiamat telah dekat tapi dekatnya seberapa wallahualam jangan memprediksi dengan sekian tahun sekian tahun yang jelas sudah dekat kapan wallahualam kemudian ada kiamat yang lebih besar namanya kiamat kebangkitan ini kiamat harus dihadapi betul-betul karena kita akan menghadapi perjalanan yang sangat melelahkan sangat panjang penuh dengan lika-liku sampai Abu Hurairah menangis dan mengatakan bagaimana aku akan mampu melakukan perjalanan itu kalau bekalku sedikit sementara jalanku sangat panjang itu harusnya ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza Wajid taib kembali ke awal bahwa setelah dajjal merusak kesana kemari dan pasukan imam mahdi tidak sanggup mencegah pasukan dajjal akhirnya imam mahdi pun terpaksa bersembunyi di bukit tur bersembunyi karena mereka tidak sanggup melawan dajjal karena dajjal tidak bisa dilawan makanya Umar bin Khotob ketika hendak membunuh Ibn Soyad yang disangka dajjal apa kata Rasulullah ketika Umar mengatakan dia Rasul biarkan aku penggal itu lehernya si Ibn Soyad itu katanya kata Rasul jangan kalau memang dia betul-betul dajjal kau tidak akan bisa membunuhnya kalau dia bukan dajjal ngapain kau bunuh katanya Rasul artinya bahwa kalau memang itu dajjal kata Rasul tidak ada yang bisa membunuh kecuali Nabi Isa makanya karena ini sudah disabdakan Rasul dan sudah hafal kau muslimin makanya mereka pun tidak lanjut untuk melawan dajjal walaupun sebelumnya sudah mengalami peperangan yang melelahkan mengalami kemenangan yang luar biasa menghadapi pasukan kuat pasukan besar pasukan yang mayoritas di akhir zaman karena kau muslimin akan minoritas yang mayoritas itu orang-orang nasrani nanti tetapi ketika menghadapi dajjal mereka tidak sang makanya sembunyi di bukit sampai kepala kerbau itu lebih baik dibandingkan dinar karena punya uang buat apa dapat harta gonimah harta rampasan perang emas dimana-mana tapi yang jual makanan gak ada buat apa makanya dikatakan kepala kerbau lebih baik dibandingkan dinar mereka terkepuk disitu sampai akhirnya kalau mereka tetap bertahan disitu mereka akan mati kelaparan maka mereka bertekad sudah lah daripada kita dalam kondisi seperti ini tersiksa nyerang tidak nyerah pun tidak sudah kita harus hidup senang atau mati syahid maka imam mah disetuju pasukan disiapkan di malam itu mereka istirahat dengan total dengan nyanyat kemudian datang sepertiga malam mereka bangun ketika datang di waktu subuh mereka pun melantunkan azan tiba-tiba isabni mariam turun isabni mariam turun turun kemana turun ke bumi ada yang mengatakan ikhwatu fiddin kenapa isabni mariam ini turun satu alasannya isabni mariam hikmah turunnya isabni mariam ke bumi itu pertama untuk membantah orang yahudi yang mengatakan bahwa mereka sudah membunuh isah apa kata orang yahudi wakauluhum inna katal nal masih abna mariam rasul allah maka allah katakan wama kataluhu wama salabuhu walakin shubhihalahu sampai kepada ayat wama kataluhu yakina bal rafa'ahu allahu ila sama orang yahudi mengatakan kami sudah membunuh isabna mariam rasul maka allah mengatakan mereka tidak membunuh mereka tidak menyalip di tiang salibat bahkan isah diserupakan sampai kepada ayat dan mereka tidak yakin membunuh bahkan allah angkat isah sampai ke langit ketika dia turun dia hendak membantah keyakinan orang yahudi bahwa dia belum dibunuh yahudi enak saja main dibunuh dibunuh saya masih hidup siapa yang membunuh saya tidak ada yang membunuh saya dengan turunnya isabna mariam terbantahkan perasangka yahudi yang kedua turunnya isabni mariam untuk menjelaskan kedustaan orang-orang nasrani yang mengatakan dia anak tuhan yang mengatakan dia satu diantara tiga tuhan yang mengatakan dia adalah tuhan itu sendiri nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil isah kata Allah kaya mengatakan kepada manusia ambillah aku dan ibuku sesembahan selain daripada Allah kata isah subhanak mahasuci engkau ya kalau aku mengucapkannya kau sudah tahu makanya isah turun untuk mendustakan prasangka orang-orang nasrani yang selama ini menganggap isah Tuhan maka dia datang sebagai rasul lullah utusan Allah tapi bukan untuk menyebarkan risalahnya dia punya tugas membunuh dajjal membunuh babi mematahkan salib kemudian menegakkan hukum keadilan dan dia ikut untuk mendakwakan syiar islam mengajak orang nasrani masuk ke dalam islam itu tugasnya kemudian yang ketiga bahwa turunnya isah di mariam itu karena sudah dekat ajalnya dia harus turun ke bumi dan akan dikuburkan di bumi karena sudah dekat ajalnya dia harus turun ada juga yang mengatakan itu hikmahnya ada juga yang mengatakan bahwa dia berdoa kepada Allah ketika dia dalam mimpinya melihat sifat Rasulullah dan umatnya maka dia kemudian minta ditangguhkan usianya kepada Allah dan Allah kabulkan sampai akhirnya dia pun dipanjangkan usianya sampai 500 tahun lebih akhirnya berjumpa dengan Rasul ketika Isra dan Mi'raj satu-satunya Nabi yang berjumpa secara ruh dan jasad adalah Nabi Isa yang lainnya ruh semua karena sudah mati kemudian dia pun dijumpakan dengan umatnya makanya turun dan langsung berjumpa dengan pasukan Al-Mahdi ketika itu sudah azan siap komat tiba-tiba dari langit Isa turun diapit dengan dua malaikat rambutnya basah kalau dia kemudian apa namanya menenggak seperti ini maka akan airnya itu seolah-olah air itu seperti permata seperti jamrut bercahaya kalau dia kemudian menonggak ke bawah begini maka tetesan tetesan air dan ingat dia punya nafas sejauh mata memandang Isa itu kalau bernapas itu akan sampai ke arah sejauh mata memandang kalau sekali tiup ini anginnya melesat sampai sejauh mata memandang siapapun orang kafir yang menghirup nafasnya Isa pasti mati lo antup ya makan jengkol dulu lah ya masyarakat yang dimuliakan Allah maka Isa pun turun dimana dimanar di sebuah menara yang berwarna putih di Damascus sebelah timur Damascus menaranya sudah ada sampai sekarang sudah ada menara itu persis seperti yang diwahyukan Rasul yang diwahyukan Allah kepada Rasul yang disampaikan kepada kita menara itu ada hari ini anda tengok saja di google ya masyarakat muslimin lah ketika Isa bin Maryam turun kemudian langsung menemui kaum muslimin yang sedang solat yang akan solat subuh Isa bin Maryam mengatakan kepada apa namanya Imam Mahdi mengatakan kepada Isa karena langsung kenal kenapa Imam Mahdi langsung kenal dia Isa karena sudah mendengar hadis-hadis tentang siapa Isa bin Maryam dan ciri-cirinya makanya dia mengatakan takwad damyaruh Allah silahkan maju kau jadi Imam tapi Isa mengatakan tidak setiap kaum itu ada pemimpinnya kau saja yang jadi Imam kenapa alasannya Isa menolak Isa malah kemudian menjadi makmum dan Imam Mahdi menjadi Imam bukan berarti Imam Mahdi lebih mulia dibandingkan Isa tidak Isa jauh lebih mulia dibandingkan Imam Mahdi dia seorang Rasul dia seorang Nabi dia Nabi yang paling masyur dari Nabi Nabi yang akhir dari Nabi Nabi Bani Israel tapi kenapa dia kemudian tidak mau jadi Imam dan jadi makmum pertama karena tidak diturunkan Al-Quran kepada Isa Isa itu diturunkan Injil tidak mungkin Imam pakai Injil pakai Quran Allah yang kedua kenapa dia tidak mau menjadi Imam karena tadi untuk memuliakan umat ini biar dia di belakang dan Imam Mahdi jadi Imam setelah kemudian sholat subuh sebuah pasukan berbaris ketika pasukan berbaris itulah maka Isa Ibn Maryam mengusap seluruh wajah-wajah tentara tentara Al-Mahdi yang khulas yang terakhir sisa itulah tentara tentara yang ada yang lainnya gugur demi Allah ikhwan tidak ada manusia yang paling bahagia ketika itu kecuali orang-orang yang diusap wajahnya oleh Isa Ibn Maryam kenapa karena Isa menyebutkan derajat dan tingkatan mereka di sorga Isa tidak mengatakan kau akan masuk sorga tapi Isa menyebutkan tingkatannya di sorga kamu tingkatan sekian 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 dan Allah siapkan khusus untuk para mujahid 100 tingkatan di sorga dan jumlah tingkatan di sorga kata Seul Islam Ibn Temiyah sebanyak dan sejumlah ayat dalam Al-Quran 6400 kurang lebih sekian tingkatan dan para mujahidin dikhususkan 100 tingkatan maka Isa menyebutkan tingkatan tingkatan kalian di sorga maka berbahagia orang-orang yang diusap Isa di Maryam ketika ketika itu Isa naik ke mimbar kemudian bercerama aku berikan kalian tiga pilihan satu kalian tidak perlu berperang kalian tunggu saja disini saya akan berdoa kepada Allah subhanahu agar Allah membangkitkan pasukan yang bukan kalian biar pasukan itulah yang akan menghancurkan dajjal dan bala tentaranya dua kalian tidak perlu berperang biar aku berdoa kepada Allah agar Allah mengirimkan bencana yang sangat dahsyat sehingga dengan bencana itu melulantakan dajjal dan membunuh dajjal dan para pengikutnya tiga atau pilihan yang ketiga kita perang saya pimpin kalian saya pimpin kalian dan saya jamin menang dan saya akan berdoa kepada Allah agar tangan-tangan pasukan dajjal tidak sanggup mengayunkan pedangnya sehingga tidak bisa menepas kepala kalian dan kalian tinggal tebas kepala mereka kira-kira yang mana yang enak yang nomor tiga tinggal tebas pilih yang nomor tiga jihad perang akhirnya setelah itu Imam Mahdi kemudian Nabi Isa bin Mariam kemudian kaum muslimin mereka pun kemudian mulai melakukan penyerangan ketika dajjal tahu bahwa Isa itu sudah turun maka dia langsung lekas bersembunyi kembali ke palestin tetapi memang usianya sudah dibatasi hanya 40 hari begitulah sabda Nabi sallallahu alihi wassallam maka akhirnya kemudian dia pun dikejar Isa bin Mariam ke timur ke barat ke selatan ke utara sampai akhirnya tidak ada lagi tempat kecuali di Babilud dia bersembunyi di Babilud maka Isa bin Mariam memegang tonggatnya memegang tombaknya kemudian Dajjal melihat Isa seperti garam yang meleleh tersiram air ketakutan maka kemudian Isa pun menghujam dengan tombaknya kemudian keluar darah untuk membuktikan dia bukan Tuhan akhirnya dia mati di atas tombaknya Isa bin Mariam dengan jeritan yang membuat orang-orang Yahudi dan pasukan Dajjal ketakutan dari situlah kaum muslimin akhirnya berhasil menyerang orang-orang Yahudi tentara-tentara Dajjal akhirnya mereka tunggang langgang lari ada yang sembunyi di batu ada yang sembunyi di pohon ada yang sembunyi di kuah tapi Allah buat bicara seluruh mahluk yang ada di permukaan bumi sembunyi di batu batu ngomong hey muslim di belakang no kafir cepat sebelum lari tiba-tiba yang sembunyi di balik pohon kata pohon hey muslim nih lo di atas tengok tuh orang kafir di atas panas aja pokoknya sembunyi dimana saja semua bisa bicara kecuali satu pohon kata Rasulullah pohon itu bisu gak mau bicara malah ikut melindungi orang Yahudi namanya pohon gorkot yang konon katanya orang Israel sudah menanam pohon gorkot ini dan sudah tinggi sayangnya tahun berapa saya lupa pernah kebakaran tuh hutannya karena dikirim layang-layang oleh orang palestin yang taruh apa namanya taruh api jadi tidak pakai bom ngirim layang-layang kasih api layangnya terbang masuk hutan kebakaran sampai ke kalimantan gak ada kaitan Israel sana kalimantan sini ya malah surah muslimin yang dimuliakan Allah artinya bahwa hal ini sudah diberitahu oleh Rasulullah berarti orang Islam tahu kalau seandainya orang Yahudi itu berada di pohon gorkot sehingga mereka bisa dimengejar karena sudah ada beritanya kalau seandainya tidak ada beritanya dia bersembunyi di pohon gorkot susah untuk mencarinya tapi sudah ada wahyu dari Rasulullah mereka bersembunyi di pohon gorkot tinggal cari saja di pohon gorkot akhirnya ketika itu banyak yang terbunuh dan tertawan yang tertawan ini cuma dua pilihan masuk Islam atau mati cuma dua Islam mati kalau di zaman Rasul 3 masuk Islam atau bayar upeti tetap kamu kafir gak apa-apa tapi bayar upeti tetap bayar upeti tapi kamu harus merendah kepada kaum muslim kemudian yang ketiga kalau melawan bunuh tapi ketika itu pilihannya cuma dua masuk Islam atau mati dan Allah katakan dan sebagian besar ahli kitab akan masuk ke agama Muhammad sebelum wafatnya Isa ibn Maryam ketika itu Isa ibn Maryam hidupkan selama 40 tahun walaupun tidak ada yang mengatakan 7 tahun yang mengatakan 40 tahun tapi pendapat yang kuat 40 tahun Isa akan hidup setelah kematian dajjal maka kaum muslimin akan diberkahi kehidupannya dimana semua binatang tidak ada yang saling menerka harimau bisa bertetangga dengan kuci buaya bisa bertetangga dengan cicak cicak buaya bukan persus cicak dan buaya bukan cicak persus buaya jadi mereka berkawan tidak saling menerkam ular piton dengan cacing saling pelukan pokoknya jinak semuanya manusia bisa bertetangga dengan singa tanpa harus takut menerkam singa pun bertetangga dengan kita tanpa harus takut diburu pokoknya semua jadi satu bertetangga ikhwan dijinakkan oleh Allah Azza tidak ada yang saling menyakiti betul-betul berkah kalau penduduk bumi itu bertakwa dan beriman wajar kalau Allah berikan berkahnya selamat menikmati